Intro Usai membuka kegiatan parenting kelas orang tua tentang UKS dan percepatan penurunan stunting di TK Negeri Jawa Martapura, Bunda Paut Kabupaten Banjar Hajah Nur Gita Tias juga melakukan pembukaan kegiatan serupa di Aula TK Pembina Martapura. Kepada peserta dan sejumlah undangan, Nur Gita Tias juga menjelaskan tentang permasalahan stunting di mana anak mengalami keterlambatan tumbuh kembangnya. Gita juga meminta pendataan atau analisa yang tepat mengenai angka stunting di Kabupaten Banjar melalui tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjar. Sementara itu, PLT Kepala TK Negeri Pembina Martapura, Pia Yulianti menjelaskan, pihaknya mewakili menerima bantuan UKS yang dipilih dari 10 TK yang ada di Kabupaten Banjar. Bantuan dari pemerintah ini bisa meningkatkan lagi pelayanan kepada anak, terutama pemahaman kepada orang tua tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yulianti juga mengungkapkan bantuan UKS ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan parenting dan pemberian materi oleh narasumber. Jadi kami terpilih dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar itu mewakili bantuan dari pemerintah untuk UKS dan parenting kelas orang tua yang dilaksanakan selama 2 tahap. Nah untuk yang tahap kedua ini Alhamdulillah disambut dan dibuka langsung oleh Bunda Pakud Kabupaten. Nah Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pemerintah ini kami bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada anak, terutama untuk pemahaman kepada orang tua tentang PHBS. Supaya apa yang kami ajarkan di sekolah itu bisa berlanjut ke rumah, jadi kami berikan standar operasional yang ada di sekolah itu ke orang tua. Jadi pembelajaran tentang PHBS itu tidak hanya stop sampai di sekolah saja, tapi berlanjut sampai ke rumah. Semoga dari pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi terutama TK yang negeri dan TK-TK suasana lainnya agar bisa meningkatkan lagi program percepatan penurunan stunting. Terut hadir dalam kegiatan tersebut Bunda Pakud Kecamatan Martapura, Kabit Sarana Prasarana Distrik Kabupaten Banjar Liana Penny, Kabit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mary Lou Ripner, Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Linda Yunyanti dan para guru TK Pembina Martapura. Bagus, Faidillah Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar, menuju pemandiri agar mis! Terima kasih.